Pemirsa diduga menghindari jalan yang berlubang. Dua pengendara sepeda motorsport di Blitar tewas seketika setelah tertabrak truk bermuatan pasir. Kedua korban mengalami luka parah di bagian kepala hingga akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah video amartir milik warga saat kedua pengendara sepeda motorsport tersebut masih terkapar di Jalan Raya Dayu, Kecamatan Lego, Kabupaten Blitar, Sabtu pagi. Kedua korban yakni Sandi Aris Nira Tama dan Henki Firanda warga Kecamatan Sananwetan Kota Blitar ini, keduanya meninggal di lokasi kejadian setelah motor yang mereka kendarai menabrak truk bermuatan pasir. Korban mengalami luka pada bagian kepalanya. Kanit Lakapores Blitar Kota Ibda Dodit Prasetya mengatakan bahwa kecelakaan bermula saat pengendara motorsport AG 6845 Hiki berboncengan melaju dari arah utara dengan kecepatan tinggi. Bermaksud menghindari lubang dan langsung membanting setir ke arah kanan. Saat itu dari arah berlawanan melaju, truk pasir dan kecelakaan pun tak terhidarkan. Dan terkait dengan kecelakaan lalu lintas di disana ini. Baik, jadi semula kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja AG 6845 Hiki berjalan dari arah utara ke selatan. Tepatnya di Desa Andayu, kecepatan lekuk Kabupaten Blitar, tepatnya di depan makam umum Desa Andayu, mengambil jalan ke kanan karena menghindari jalan berlupa. Dan pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan dari arah selatan ke utara, ada kendaraan truk pasir yang berjalan dari arah selatan ke utara. Korban meninggal dulu ya? Dari kecelakaan tersebut, ada korban yang meninggal, yaitu dua orang, pengumudi dan yang dikencang kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja. Luka pada bagian apa? Luka pada bagian kepala. Sempat dilindasnya? Tidak, tidak. Hanya tertentang. Kini laka maut tersebut masih dalam penanganan Satuan Lalu Lintas Pores Blitar Kota. Sementara motor spot serta truk pasir diamankan oleh petugas kepolisian. Dari Blitar, Toto Kidaryono, KSTV